Di sini ada salah satu melon yang pupuknya itu tidak berimbang Ini hanya contoh buat teman-teman semua Apabila kita menggunakan pupuk terlalu banyak nitrogen Atau sumber pupuk nitrogennya itu berasal dari pupuk subsidi Jadi seperti urea dan lain sebagainya Jadi hasil buah melonnya nanti akan bernasib seperti ini Simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Hortimat Buah melon ini akan saya belak ya Ini hasil dari tanaman yang menggunakan pupuk tidak berimbang Artinya kadar nitrogennya itu terlalu tinggi Nah kadar nitrogen terlalu tinggi itu ditandai oleh Yang pertama daunnya itu sangat gelap sekali ya Gelap sekali Jadi berbeda dari tanaman yang pupuknya seimbang Artinya daunnya itu sangat gelap Memang tanaman yang berlebih nitrogen Itu terlihat lebih segar Lebih bagus dibanding yang tidak menggunakan nitrogen terlalu tinggi Artinya berimbang ya Kemudian yang kedua Menurunkan kualitasnya Salah satu contoh yang saya pegang ini ya Jadi disini adalah jenis sweet net 9 yang seharusnya ketika dia bagus itu seperti ini Nah ini adalah contoh melon yang bagus ya Dengan pupuk berimbang Nah sekarang kita bandingkan dengan ini Jadi ini netnya itu tidak rapat Yang pertama Dan bahkan di beberapa sisi itu malah Botak ya Botak Kenapa Mi? Ini botak Botak Gundul Ya seperti itu Jadi kan berbeda Dari tampilan netnya Dibanding yang pertama itu sudah berbeda Nah bagaimana dengan isinya Mari kita buka sekarang juga Tes Baik sobat Langsung kita belah ya Disini Nah ini dia Bisa dilihat Warna Dari segi warna itu Tidak Tidak cerah ya Jadi dia agak apa namanya Agak pucat Warna orangenya itu Pucat ya Kemudian yang kedua Kita perhatikan disini Ini bijinya Itu terlepas Dari Bagian tengah Artinya apa Ini rongganya Sangat besar Dan Dagingnya ini tipis Jadi ini ciri-ciri Pupuknya ini Kurang Tepat ya Kalau menurut saya Jadi kalau sobat Menggunakan nitrogen terlalu tinggi Akibatnya apa Dagingnya ini tidak akan terlalu Tebal Ini yang disebut Kalau katanya orang itu Kopla ya Kopla Jadi ini nanti Daya simpannya juga akan Rendah Ketika digoncang Seperti ini Dia akan rontok Dan terjadi fermentasi Sehingga Melon ini Akan lebih cepat Membusuk ya Kalau kita main Di premiuman Maka saya kira Melon ini Tidak bisa Dikatakan premium ya Seperti itu Rasa Ini manis Kemarin di uji Itu breaknya 14 Namun Walaupun manis Nah disini kan Permasalahnya Di warna Di warna Seperti itu Sudah ini Terlepas Wijinya Terlepas Jadi langsung Lepas Dengan sendirinya Seperti itu Jadi kalau Kita hanya Bermain di Pasar lokal ya Sobat Ya tidak ada Salahnya Kita menggunakan Urea Tapi kalau kita Ingin menciptakan Melon yang berkualitas Yang premium Itu Tidak bisa Menggunakan Pupuk-pupuk Subsidi ya Seperti urea Dan kawan-kawannya Itu ya Seperti itu Selain Berisiko Untuk Meningkatkan Keasaman tanah Pupuk-pupuk Seperti urea Itu kan Nitrogen Ya Lambat Diserap Makanya Dia Orang itu Memberikan Dalam dosis Yang cukup besar Biasanya Untuk tanaman Melon Jadi ini ya Sobat Untuk Menjadi Pertimbangan Buat kita Jadi kalau Kita mau Buka Apa namanya Kebun Melon Untuk Wisata Dan lain Sebagainya Saya kira Kita tidak Bisa Menggunakan Pupuk-pupuk Semacam Itu Terlebih Harganya Ini kan Mahal Jadi Ketika Melon kita Benar-benar Bagus Dari Tekstur Dari Warna Dari Rasa Maka Saya kira Walaupun Kita Beli Harga Yang Lumayan Mahal Itu tetap Akan Dibeli Oleh Masyarakat Untuk Saja Melon Ini Rasanya Manis Ya Sobat Kalau Tidak Manis Ini Ya Akan Sulit Laku Dengan Daging Yang tipis Warna Yang Pucat Itu Kita Akan Kesusahan Untuk Menjual Melon Kenapa Karena Kepercayaan Dari Konsumen Pasti Akan Rendah Titinya Seperti Itu Kalau Kita Menjual Sendiri Kalau Kita Ke Pasar Ya Monggo Silahkan Kalau Kita Lokal Ya Kita Bermain Di Lokal Mau Pakai Urea Saya Kira Tidak Masalah Tergantung Pilihan Dari Kita Masing Masih Saya Tidak Perlu Mengatakan Bahwa Urea Itu Adalah Jelek Untuk Tanaman Melon Itu Kembali Lagi Kepada Keinginan Kita Masing Masing Pilihannya Seperti Ava Nah Kemarin Ini Menggunakan Kasiwit Sehingga Walaupun Kurang Berkualitas Dari Segi Warna Dan Ketebalan Daging Masih Sangat Manis Dan Masih Laku Dan Untuk Orang Yang Masih Awam Untuk Melon Jadi Ini Masih Dicap Sebagai Melon Premium Tapi Buat Kita Dengan Beberapa Kelemahan Kelemahan Tadi Dari Ketembalan Daging Dan Juga Ini Rongganya Itu Masih Belum Dikategorikan Sebagai Melon Yang Premium Jika Sobat Ingin Memakai Kasiwit Bisa Kontak Latsuh Nomor WA Saya Dan Mohon Maaf Saya Tetap Akan Menawarkan Kepada Sobat Semua Walaupun Kemarin Ada Yang Bilang Kenapa Hauus Jualan Gitu Ya Sekelas Safi Ahmad Bos Juga Masih Berjualan Apalagi Seperti Saya Oke Semangat Terus Semoga Informasi Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Salam Hagro Sampai Sampai